Nama saya Cindy Clarissa Tandine dengan nomor name 0107 118 0028. Sekarang saya ingin menganalisa salah satu karakter dari film The Accountant yaitu Christian Wolfe sendiri. Christian Wolfe merupakan seorang anak yang telah dikdiagnosa dengan High Functioning Autism dan Seven Syndrome. Dimana dengan autisme ini, ia memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal melampaui batas rata-rata. Seperti dapat mengingat dengan foto yang sangat singkat dan berhitung dengan sangat cepat. Ia juga memiliki OCD yaitu Obsessive Compulsive Disorder. Dimana ia harus melakukan segala sesuatu yang telah ia mulai dan menyelesaikannya dengan sempurna. Sebelum memulai segala sesuatu, ia akan menggoyangkan badannya ke depan dan ke belakang dengan sangat cepat dan intensif. Dan juga ia akan meniem ujung-ujung jadinya sebagai suatu self-stimulation. Jika ada sesuatu yang menghalanginya, ia akan langsung berteriak ketakutan dan kebingungan. Keras yang terlahir berbeda ini tentunya tidak melihat makna dan tujuan hidup seberharga seharusnya. Awalnya, ia menjadi tentara seperti suruhan ayahnya. Kemudian ketika ayahnya meninggal, ia menjadi accountant. Menjadi accountant ini pun adalah arahan dari teman di penjaranya yaitu Frances Silverberg. Bukan dari diri dia sendiri. Ia juga sering membunuh orang yang bisa diartikan bahwa ia kurang menghargai makna hidup seseorang. Oleh karena ketidak sesuai mendapat cara mengurus anaknya, ibu dari Christian Wolfe meninggalkannya dengan ayah dan adiknya. Kepergian ibunya ini menjadi salah satu stimulasi tantrum. Dan dari sini bisa dipahami bahwa Chris mengalami juga abandonment issues yaitu ditinggalin seorang ibu di usianya yang sangat muda. Ini juga menunjukkan bahwa Christian Wolfe tidak bisa mengandalkan ibunya. Christian Wolfe yang diasuh oleh ayahnya memiliki pola didiknya sangat keras. Ayahnya melatih kedua anaknya dengan brutal regimen of stoicism dan martial arts. Karena pola didiknya sangat keras, Chris sangat terbiasa untuk menghadapi segala situasi dan kekerasan. Di mana bisa dilihat Chris itu sering sekali membunuh orang. Secara mental, ia tidak ada rasa bersalah, tidak ada resimsi untuk membunuh seseorang. Dan secara fisik juga, ia sangat kuat. Kondisi Chris dan ayahnya ini bisa dibilang gagal attachment. Namun, ayahnya kurang sensitif dan responsif terhadap kondisi Chris yang sangat spesial ini. Dan justru menanggapinya adalah sangat keras. Oleh karena itu, Chris tidak bisa mengandalkan dirinya kepada ayahnya. Chris bisa dibilang juga mengalami disorganized attachment. Di mana ia merasa tidak patah dikasihi, tidak dapat dikendalikan atau menenangkan diri. Dan dia juga tertutup, tidak bisa berbagai perasaan, dan suka menjauh. Contohnya, dia menjauh dari adiknya, menuntutkan dirinya sebenarnya. Dan juga tidak suka berada di tempat keramaian. Di mana ia tinggal sendiri di sebuah trailer. Sebagai seorang dengan artisme dalam perbelakang seperti itu, tentunya Chris tidak mengalami perkembangan sinfrososial seluruh orang usianya. Misalnya, di usia 13-21, harusnya seseorang sudah memahami siapa dirinya, siapa potensi dirinya, dan menghargai dirinya dengan total. Tetapi di usia seperti itu, tentunya Chris belum memahami secara sebuah kondisi dirinya. Dan juga di usia 5-13 tahun, seseorang seharusnya sedang memahami kreatifitasnya. Tetapi, Chris yang wolf malah dididik dengan kekerasan, dan diajarkan untuk melawan segala sesuatu dengan kekerasan. Sehingga, sepanjang hidupnya, ia melakukan kekerasan dalam rangka membuat dirinya merasa aman. Chris mengalami bentuk trait anxiety, di mana ia sangat self-conscious terhadap sekitarnya, di mana ia sangat cemas terhadap polisi yang sebenarnya tidak membahayakan. Dan secara fungsional, ia mengalami gangguan suasana hati, dan secara biologis, ia mengeluarkan gerakan-gerakan, teriakan-teriakan, dan berbeteran. Untuk defense mechanism Chris, akan dibagi dua. Pertama adalah defense against condition. Ia sering mengalami tantrum, yaitu berteriak risa ketakutan, dan ia sering merendahkannya dengan cara nursery chanting. Dia juga akan mempaparkan dirinya lebih lagi terhadap kekerasan, yaitu musik yang keras, cahaya yang terang, dan ia juga suka memukul-mukul dirinya dalam besi. Chris Wolf menjalani defense mechanism dengan dua cara, yang pertama adalah sublimasi, di mana pinter untuk berhitung dan menganalisa dengan menjadi seorang angkapan yang sangat hebat. Ia juga memiliki agresi yang tinggi, sehingga ia menggunakan segala kemampuan dan kekuatannya untuk membela orang-orang yang tak bersalah. Kedua, ia melakukan displacement-nya, yaitu menyalurkan tinggal laku atau emosi kepada orang lain yang berbeda atau dengan benda lain. Defense against anxiety, yang di alam ikris adalah neurotic compulsive away from people mechanism, di mana ia sangat terpisah dari orang lain. Ia tidak memberikan diri yang kesempatan untuk jatuh cinta kepada karakter di indah kamis, yang jelas-jelas sudah tertarik dengannya. Ia juga pergi kalau ada masalah, dan secara garis besar, ia menjauh dari segala hal yang mungkin bisa menjadi stimulasi dia untuk merasa tidak aman. Tetapi, di saat yang sama, ia juga memiliki defense mechanism moving towards people, di mana ia sangat agresif dan sangat bisa melawan orang lain. Melihat kondisi Chris, salah satu terapi yang dapat dijalani adalah CBT, atau Cognitive Behavioral Therapy. Terapi ini bertujuan untuk membantu social skills-nya sehari-hari. CBT dapat membantu seseorang dengan autisme dengan cara menggubah cara pandang, kepercayaan, dan tindakan seseorang untuk terhindar dari emosi negatif yang biasa memicu hal-hal seperti menjadi tertutup, serangan tantrum, dan antisosial. CBT merupakan gabungan dari Cognitive Therapy, yaitu mengidentifikasi pikiran, dan Behavior Therapy, yaitu mengidentifikasi perbuatan. CBT disarankan untuk Chris, karena merupakan suatu metode talking therapy yang dapat memberikan platform untuk merasa tidak tertekan, dan dapat fokus secara di sudut pandang, kepercayaan, yang mempengaruhi perasaan maupun perbuatan yang mungkin membuatnya kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari. Dari sini, bisa menghasilkan pengajaran cara menghadapi masalah-masalah tanpa harus melibatkan kekerasan. Chris harus diberikan pemahaman bahwa emosi, perbuatan, dan kualitas hidup saling berkesinambungan, dan berada dalam siklus yang tak berujung. Pemikiran negatif Chris perlu diubah, di mana ia harus lebih menghargai makna kehidupannya, bahwa ia juga pantas dikasih seperti orang normal, walaupun ia terlalu berbeda. Jika pola pikir sudah bisa diperbaiki, maka tingkah laku akan berefleksikan pola pikir tersebut. Dari sini, perbaikan dari segi social dan problem solving skills dapat memperbaiki hubungan Chris dengan dunia luar. Karena Chris terakhir dengan kondisi seperti ini, ia sebisa mungkin harus tetap ke psikiater, di mana ia akan diberikan obat untuk mengontrol kondisinya. Chris perlu ke psikiater, karena kondisi mental health-nya juga dipengaruhi faktor biologis, yang bisa diintervensi dengan obat. Saat kecil maupun dewasa, Chris menunjukkan beberapa red flags, yaitu episode tentrum yang terkontrol, suka menyakiti diri sendiri, dan keagresifan dalam berkelahi. Jika tidak diberikan obat, mungkin hal-hal ini akan lepas kendali dan memberikan pengaruh yang tidak diinginkan seperti menyakiti diri sendiri secara berlebihan, dan amarah yang meledak tersalurkan pada orang lain. Di kasus ini, Chris secara konsen meminum obat anti-depressant setralin, atau lebih dikenal dengan nama Zovol. Terima kasih telah menonton!